Oleh karena itu, kalau dilihat dari videonya, maka itu mengarah kepada sanksi yang betul berat menurut saya. Di tim empat itulah sekretaris Satpol, yaitu Pak Mardani Hamdan. Kejadian tadi malam itu di Panciro, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng. Saya mendapatkan informasi malam, itu sekitar jam 10.30, jam setengah sebelas malam. Berikut dengan videonya. Cuman saya pada saat melihat videonya itu, saya juga kaget. Tetapi saya tidak bisa langsung mempercayai karena saya harus melihat dulu videonya seputuhnya. Barulah kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Tetapi tadi malam itu, saya sudah langsung memerintahkan inspektorat untuk bisa melakukan pemecekan dan juga melakukan pemeriksaan. Sebenarnya hari ini saya minta inspektorat untuk melakukan pemeriksaan berhadap yang bersangkutan. Cuman karena sudah ada juga proses hukumnya di Polres, sehingga kita juga tidak bisa menghalangi proses hukum yang ada di Polres dan tidak bisa diintervensi. Sehingga saya biarkan dulu proses hukum yang berjalan di Polres itu berjalan. Nantilah baru kita lanjutkan dengan proses-proses pemeriksaan oleh inspektorat terhadap saudara Mardani Hamdan yang telah melakukan kekerasan pada saat pelaksanaan PPKM. Saya sejak awal telah menegaskan kepada semua pihak dan semua jajaran. Makanya waktu apel, apel pelaksanaan pengetatan PPKM mikro di Kabupaten Goa, saya yang memimpin langsung apelnya, dan arahan saya pada saat apel itu sudah jelas, bahwa saya minta semua yang melaksanakan tugas untuk tidak tersisak arogan, terus mengedepankan sisi manus, tetapi dengan semua ketegasan. Jadi jangan diartikan ketegasan itu adalah kekerasan, tidak. Tapi ketegasan itu kalau ada orang yang melanggar, bisa tetap tegas dengan sisi ya, sesatunya dengan cara-cara yang iman, sekali lagi dengan cara-cara yang istimewa. Oleh karena itu saya berharap kerjasama semua pihak, karena ini merupakan kebijakan terkait pelaksanaan PPKM sekarang mikro, jadi tidak ada penutupan, yang ada adalah jamnya di mana. Oleh karena itu kita berharap kerjasama dengan semua pihak. Si hekat yang saya ambil jelas, sekali lagi saya tidak akan menpolerir setiap tindakan kekerasan. Dan kita semua pasti mengecam tindakan-tindakan premanisme, kekerasan, dan lain-lain. Oleh karena itu saya akan berikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang melakukan kekerasan dalam melaksanakan tugas. Dan saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas nama pemerintah keempatan dua menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Karena ini sudah mengganggu kenyamanan kita, dan saya juga memohon maaf kepada korban bersama dengan seluruh keluarganya, karena ada petugas atau oknum aparat pemerintah keempatan dua yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat. Saya akan sesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang ada. Artinya tidak menpolerir itu saya tidak akan mengganti kasi, saya tidak akan kini kasi. Saya tidak menpolerir itu berarti saya sangat tidak setuju dengan tindakan-tindakan kekerasan itu. Di underline, bahwa tidak menpolerir itu berarti saya sangat tidak setuju dengan cara-cara yang berarti. Karena itu, sanksi yang akan diberikan bisa saja sanksinya berat. Kan ada sanksi ringan, ada sanksi sedang, ada sanksi berat. Oleh karena itu, kalau dilihat dari videonya, maka itu mengarah kepada sanksi yang betul berat menurut saya. Tetapi insya Allah, kita dahulukan dulu proses pemeriksaan di Polres selesai persoalan hukum. Setelah itu, baru kita lakukan dan lanjutkan dengan proses pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Goa. Karena semua sanksi yang akan kita berikan harus didahului dengan pemeriksaan Inspektorat. Terima kasih.